Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak, Ibu, Member Komunitas Pertanian NG Mikroba. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sharing session mengenai penggunaan PSB. Yang kebetulan session hari ini saya khusus untuk buah. Tema dengan buah. Terus sebelum saya memperkestasikan itu PSB, aplikasi ke tanaman, saya memperkenalkan dulu, Bu, nama saya Bu Evi Yernita, dipanggil Evi saja. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih, Bu, ke Guru Maha. Ini buku ya. Ini buku panduan saya loh, Bu. Sampai belutek-belutek itu bukan. Teruskan sampai praktek gitu kan. Panduan buku pertanian NG Mikroba yang menjadi panduan bagi saya untuk bertani di kebun. Dan terima kasih ya Pak Maha ya. Ilmu yang banyak di sini benar-benar. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terapkan ya, Bu. Ini step by step. Saya baru mempraktekan baru empat, Bu. Dalam buku ini, yaitu pertama itu PSB. Baru empat aja ya? Empat aja PSB, terus asam amino, terus okompos, terus penyediaan lahan untuk sayur, Bu. Ada bikin bedeng-bedeng. Terus terakhir itu hama. STC dana bati yang menggunakan ekstrak bawang, bawang putih. Itu memang manjur juga itu untuk cabai. Dan terima kasih juga buat Ibu ya, Bu Vera, yang telah membimbing saya, Bu. Yang mengarahkan saya. Terus mengasih semangat buat saya gitu kan. Yang selama, ini sih enggak tahu apa-apa itu, apa itu organik ya, Bu ya. Ibu arahkan, gini loh, gini organik, gini loh gitu ya. Alhamdulillah, Bu. Mungkin enggak 100% ya, Ibu. Mungkin 10% aja baru mungkin dari ilmih Ibu yang saya dapat ya, Bu. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengikuti jejak Ibu lah. Enggak 100%, 10%-nya itu udah banyak, Bu. Benar gitu kan. Jadi, Ibu penyemangat saya lah. Ibaratnya mentor, Bu. Jadi, setiap kita bicara, ketemuan yang dibahas tanaman aja, Bu. Sampai saya mikir, sampai saya, oh saya rekam gitu. Oh, gini-gini ya, gini ya. Kadang kan enggak semua yang ada dalam buku, Bu ya. Kadang ada praktik tambahan atau apa. Terima kasih ya, Bu. Ilmu yang Ibu berikan ke saya. Ya, mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Ibu kelaknya. Dan terima kasih juga buat para senior, personer kita di sini. Mungkin teman-teman yang sering itu loh, Bu. Sering share gitu, pengelama dia. Saya sering menyima aja, Bu. Oh, nyima. Nanti saya praktekan. Oh, gini-ginilah. Jadi, kita enggak mengulang pertanyaan beberapa kali gitu kan. Saya sima, gini-gini. Nanti, Alhamdulillah, saya praktekan. Nah, terima kasih juga mungkin waktu yang telah diberikan ke saya mengenai penggunaan DSP. Terus terang, Bu. Saya bukan senior, Bu. Saya masih belajar. Jauh dari saya kata senior. Untuk itulah, mungkin banyak kekurangan mungkin dalam presentasi. Ini yang saya mohon mungkin koreksi dari Ibu atau dengan yang lainnya. Karena kita sama-sama belajar. Kita taunya itu kesalahan itu mungkin setelah kita praktekan, Bu. Kita dapat teori tanpa kita praktekan, kita juga enggak tahu apa-apa nantinya kan. Jadi, mohon mungkin kalau ada yang kurang atau gimana, mohon koreksi dari Ibu. Sama-sama belajar, Bu. Sama. Ya, saya banyak-banyak belajar, Bu. Ini saya menjelaskan itu penggunaan dari PSB. Aplikasinya. Kenapa? Itu kita harus memakai PSB. Terus kebetulan saya juga mengaplikasikan tanaman itu POC. POC itu terus asam amino. Dan implementasi kepada PSB itu kepada tanaman buah. Terus kepada tanaman hias. Kenapa, Bu, ya? Kita harus pakai PSB, POC, dan asam amino itu sangat menjadikan tanaman kita menjadi subur secara alami. Pertama, yaitu PSB itu berperan sebagai hormon pertumbuhan tanaman. Jadi, di mana bateri fotosintesis itu mensintesis berbagai hormon pertumbuhan yang ada di dalam tanaman, sehingga menyerap banyak air dan nutrisi. Sehingga tanaman menjadi subur, alami, karena bahan-bahan organik yang digunakan pada PSB itu tersebut. Jadi, memang betul, Bu, manjur banget gitu loh PSB ini saya mempraktekan. Saya coba aja, perubahannya udah luar biasa sekali. Itu pengenai PSB. Terus yang kedua juga meningkatkan kualitas produk buah dan tanaman. Sebelum kayak kemarin itu ada tanaman saya. Saya lidahnya kan biasa, Bu. Tapi lidah, Bu, lidah organik kan, Bu? Loh, kok lidah gitu? Saya, kok di mana beda? Saya bilang, ah ini paten ini, Bu. Mana aja yang organik, lidah pun bisa organik. Benar kan, Bu? Jadi, itulah. Samainya di lidah sama di hitung. Ah, gitu. Nah, inilah aplikasi tadi ada tiga yang saya gunakan, Bu. Yang saya aplikasikan di kebun itu tadi itu PSB, itu POC. POC itu nanti. Terus itu asam amino, Bu. Baru tiga. Sebetulnya masih banyak. Kayaknya bakteri jantan gitu, apa betina. Tapi belum. Belum saya praktekan. Baru ini yang ada. Jadi, mungkin nanti kalau seandainya... Sudah dua-tiga hari baru habis. Jadi, tanaman di kebun saya itu tuh banyak jenis, Bu. Beragam. Banyak banget. Jadi, saya ambil salah satu aja mungkin enam tanaman ya, Bu. Di kebun saya. Salah satunya itu matua. Matua ini adalah tanaman hutan. Saya juga tahu tanaman ini. Ini kok matuanya dari mana? Dari Papua. Jadi, saya ketemu sama orang. Dikasih satu, Bu. Tanaman itu. Ini kok dari... Kok enak gitu. Jadi, kita kalau makan. Itu kita nggak puas gitu. Kalau ada di... Nah, makan-makan terus. Jadi, saya tertarik nih. Gimana sih mendapatkan bibit matua? Jadi, waktu itu saya ketemu sama orang, Bu. Jadi, dikasih dia lah. Oh, ada, Bu. Saya ada bibitnya. Saya beli sepuluh. Tapi nggak maksimal. Jadi, ketemu saya di chatting itu di Facebook. Ada pakar matua. Itu ada di kamper, Bu. Jadi, Bapak itu ada di kamper. Saya tertarik untuk mengembangkan budidaya matua inilah di Batam. Karena pohon, gitu ya. Matua ini pemeliharannya tuh nggak khusus, Bu. Nggak susah gitu. Kalau saya lihat itu hamanya kurang, gitu. Nggak banyak hama, nggak apa. Terus pupuknya pun gampang. Dulu saya kan nggak kenal, Bu. Namanya itu PSB. Namanya itu apa. Jadi, dulu tuh saya pakai telek, ya. Kohei sapi, saya taruh aja tuh di bawah. Di bawah pohon itu dulu, Bu. Itu organik. Nggak tahu lah apa. Organik apa-apa. Itu dulu matua, kan. Jadi, bilang, Wah, akhirnya saya ketemu dengan Bapak itu. Ibu, benar nggak ya mengenai matua? Saya tertarik, Pak. Tapi saya benar-benar bibitnya itu ya memang unggul, gitu. Karena tanaman buah, kalau kita menanam, Bu, tujuh tahun, lima tahun kita tunggu non-hasil gimana, bukan? Jelas, kan? Rugi banget, gitu. Jadi, saya kalau dibibit memang betul-betul saya seleksi betul. Kita mungkin agak beli mahal, nggak apa-apalah. Tapi kita puas. Jadi, kan Ibu Bapak itu menjamin. Oke, nanti kalau Ibu mau bibit matua, oke, dia bawa biji, Bu. 2016, dia bawa biji ke Batam. Ditenteng pakai tas tubuh. Saya diajarin, eh, lima tahun yang lalu. Akhir, 2016, Bu. Jadi, saya diajar, itu cara penyemayannya, cara perawatannya. Alhamdulillah, Bu, tiga setengah tahun itu udah mulai berbuah. Matua. Nah, jadi mungkin nanti kalau... Tanaman tua sebelum berbuah itu, eh, waktu pertama kali berbuah, Ibu masih belum tahu PSB? Belum tahu, belum tahu PSB, Bu. Itu apa, PSB. Ekoenzim juga belum tahu. Ekoenzim kita kena 2018, kan, Bu? Iya. Jadi, hatinya dan rasanya sekarang nanti ada perbedaannya, ya, Bu, ya? Ya, mungkin saya kalau lidah saya mungkin nggak ngerti, ya, Bu. Ya, mungkin kalau Ibu yang paker, ini beda loh buahnya. Katanya sih manis, kan. Tapi saya juga nggak tahu. Oh, ya, manis, ya. Tapi saya juga nggak tahu, Bu, gimana, gitu, kan. Cuma jelas banget setelah beberapa, ya, waktu PSB kita masuk, bulan berapa, Bu, ya? Sudah satu tahun nggak, Bu, ya? Tahun. Hampir setahun. Nah, itu ya barulah PSB. Saya bikin, saya dapat ini, saya coba nih. Memang betul, luar biasa kan, Bu, daunnya tuh hijau semua, kayak gitu, Pak. Hijau, licin, mengkilat. Licin, mengkilat, gitu. Bisa bercemin, kata Ibu. Nah, ini mengenai Matoa. Mungkin nanti kalau ada yang berminat mengenai Matoa atau cara pemipitan segala macamnya. Mungkin insya Allah, Bu, kita sharing di lain waktu, ya, Bu, ya. Mungkin kalau ada teman-teman, gitu, kan, yang berminat membudidayakan Matoa ini. Mungkin bisa lah, gitu. Karena dia nggak susah. Cuma tadi bibitnya itu, katanya. Bibitnya itu memang harus bagus dan matang di pohon. Yang benar-benar matang di pohon. Ya, benar. Nah, ini lanjut ke jambu jamaica. Nah, ini jambu, ini sebelum saya mengaplikasikan itu PSB, itu banyak lalatnya, Bu. Ada busuk-busuk, gitu, lah. Dalamnya, ya. Dalamnya, terus itu kurang mulus, kayak gitu, kan. Nah, setelah saya mengaplikasikan itu PSB dengan asam amino. Yang saya bikin dengan ampas tahu. Itu tuh. Ini ada dalam buku semua, Bu. Nanti di, apa, kan. Detailnya gitu, inilah. Rasanya agak beda, agak manis. Terus, dagingnya tuh, struktur dagingnya tuh juga katanya sih enak, tapi saya juga nggak tahu. Masa bilang enak. Oh, ya, enak. Nanti muji diri sendiri, kan, Bu. Padahal itu gara-gara PSB, kan. Bukan saya, kan. Iya, karena pertama kali saya makan jambu jamancai, Bu, saya udah bilang, itu jauh, Bu. Belum. Masih belum. Nanti. Tapi tahun ini, saya makan, nah, itu udah memang udah rasa organik. Udah organik, ya, Bu. Ya, karena lidahnya organik, ya. Terus lanjut, ya. Ya, manis, netes, ya, kan. Ini nangka. Nangka kesukan, Pak Adi. Ini nangka. Ini juga efeknya luar biasa, Bu. Setelah kita aplikasikan PSB sama asam amino. Asam amino itu fungsinya pemanis, ya, Bu, ya? Pemanis rasa, ya. Kemarin sampai goninya yang pecah, itu dibungkus. Ya, saking buahnya itu adep, kayak gitu, kan. Itu manis. Cuma kita harus bungkus gitu, kayaknya. Kalau nggak dibungkus, takut lalat. Kayak gitu, kan, Bu. Nah, ini nangka. Nangka itu banyak juga jenisnya. Memang sih, saya kalau kasih tetangga, Bu, nangka ini, Bu, ada nangka lagi nggak? Katanya, nanti ya. Karena nangka kan nggak ada tiap hari musim, Bu. Ya kan? Kalau ada, ya insya Allah. Ya, saya bawain. Mungkin teman-teman, mungkin ada sebagiannya sudah mencicipi juga nangka ini, manis, gitu. Setelah kita aplikasikan PSB dengan asam amino. Itu. Jengkok. Jengki, jengkol, Bu. Ini sebelum saya aplikasikan itu PSB ke jengkol itu, itu jengkolnya kering, gitu, Bu. Daunnya itu, apa ya, kuning-kuning gitu. Terus buahnya banyak apa, ya. Ada rontok juga, kayak gitu, kan. Nah, jengkol ini saya aplikasikan itu PSB sama POC, Bu. Jadi perubahannya gimana? Perubahannya itu agak banyak buahnya. Buahnya agak banyak. Cuma kan jengkol itu, ya rasanya seperti itu aja lah, Bu. Karena saya nggak kasih asam amino. Asam amino saya aplikasikan ke tanam buah aja. Karena akan berpengaruh kepada rasa dan itunya, ya, Bu. Kualitasnya, kalau jengkol, saya cuma kasih PSB sama POC. Terus petai, termasuk petai juga. Petai ini PSB, tapi separohnya saya kocor dengan POC. POC, pupuk organik cair. Saya lihat yang paling berubah itu adalah lantai atau kebun, kebun ibu. Dulu kan botak. Kumpul dikasih, rontak, ya. Ya, terus tanahnya tandus, kan, Bu. Pijau, nanti sampai udah bentuk kayak kasur, kita pijak langsung. Ini komposnya itu ya berlapis. Kita nempel di tanah, kita dengar, Bu, ada suara, suara apa aja. Tanah itu gitu. Nanti kayak karpet, ya. Ya, tebal, komposnya itu. Itu kompos juga, Bu. Itu tumbuhnya bukan lalang lagi, tumbuhnya herbar-herbar. Beda, udah beda jauh, Bu. Berarti rumput itu, apa ya, Bu, ya. Ada kompos juga, ya, Bu, ya. Kandungan subur di sana, Bu. Ya, rumputnya kalau kita potong, kita biarin aja, kan. Makin lama, makin tebal, makin lama, makin tebal. Jadi kemana ya, rekodnya potong. Tapi kalau kita organik, kita malah kurang rumput. Pengen rumput, sampai membeli rumput. Ini di sini kita kebanyakan rumput, Bu. Ah, nanti kurang itu. Karena kalau orang yang tak besar, udah padat, malah rumput kan gak bisa. Malah kurang, gitu. Jadi, saya sampai bingung. Di tebun-tebun organik di Malaysia itu, kok mereka beli rumput? Apa-apa, aku pikir? Kok rumput dibeli, orang di sini sampai diracun-racunkan. Jadi, rupanya pada musim panas, supaya bunga-bunga itu tidak terlalu banyak rontok. Contohnya kan, pohon durian. Rontok dia karena terlalu panas. Jadi, mereka pada musim panas itu, mereka malah harus beli rumput-rumput itu untuk tabur. Tabur ke bawah-bawah pohon itu. Jadi, berarti rumput itu berpengaruh sekali, ya, Bu. Makanya di kebun itu, Bu, yang saya bersihin itu, Bu, mungkin di sekitar tanaman, terus lepasnya sengaja rumput karena itu untuk menyerap air, ya, Bu. Jadi, kalau kita dibotain semua, gitu. Jadi, kalau pas hujan, airnya kan nggak ini, kan? Jadi, tanamannya. Sampai nampak akarnya itu nongol ke atas itu. Kayak nampak, aduh, kelaparan kali lah tanaman. Mana dia mau berpakti untuk kita, kan? Rasaan dia aja nggak kita jaga. Jadi, berarti rumput juga berpengaruh juga, ya, Bu, ya? Untuk kelembapan dari tanah yang ada di kebun. Tapi saya rasa Ibu Evi sama Bapak Yang Ketua itu memang saya selalu. Kita kasih resep itu nanti udah nampak hasil. Betul-betul luar biasa. Kadang ada sebagian orang, kita kasih PSB atau kita kasih buku apa-apa, grafis. Tapi setengah tahun lagi kita tanya atau kita lihat, tetap sama, malah sama parah. Ini nggak, kita cuma kasih, nggak ditanya, cara paketnya gimana, tahap apa-apa, nggak ditanya. Tapi nampak hasil begitu langsung. Tinggal di telepon, di telepon suruh menikmati, gitu, Bu. Ketika ini lah, yang saya udah berbuah, maka saya udah berbuah dengan PSB, Bu, ke sini lah. Jadi, saya cuma kasih resep itu, saya udah duduk, siap makan, alasannya harus pakai ikan. Oke, ini, Bu, ini sukun. Tanaman sukun juga, saya kasih PSB, Bu, sama POC. Ini sukun. Ini gurih banget sukunnya. Empuk, gitu, Bu. Mungkin harus dipuaiin dulu. Nggak perlu digoreng. Dikupus aja udah cukup. Ya udah, next. Inilah implementasi pupuk pada tanaman buah. Pertama tadi kan PSB. Nah, ini PSB yang saya gunakan generasi ke-2. Saya udah bikin sampai generasi ke-4, Bu. Mau lanjut ke generasi ke-5. Nah, di generasi ke-2 tuh, saya perhatikan antara 2, 3, 1, itu sama aja, Bu. Pikir kita kan makin ke bawah, dia makin berkurang, kan, Bu, ya. Apa tuh kadar nutrisi yang untuk tanaman. Saya bilang, ini 3. Ini 4. Ini 2. Sama aja hasilnya tuh. Aplikasinya ke tanaman, kayak gitu. Jadi, enggak. Pinginnya saya mau ke-5, Bu. Baru sampai ke-4. Saya sih ke-4. Saya sudah masukkan kapsul. Karena agak anxious. Berkurang dia, Bu, ya? Iya, berkurang. Bakterinya ke-4 tadi, keperasaannya ya. Keperasa. Ya, kalau secara logika sih memang benar juga, Bu, ya. Dicairkan, dicairkan. Ya, otomatis nutrisi yang dikandungnya itu berkurang juga. Nah, ini takaran, Bu. Aplikasi PSB ke tanaman tua. Tanaman tua namanya itu ya. Tanam buah. Itu saya menggunakan itu 1 berbanding 100. 1 berbanding 100. Penggunaannya itu minimal sekali sebulan, Bu. Minimal. Dia kan bisa 2 minggu, Tapi saya, enggak, dia. Pokoknya sudah 1 bulan. Nah, saya akan itu, PSB, Itu nanti saya selingin dengan POC gitu nantinya, Bu. Oh, terima kasih. Jadi akhirnya kan tanggal 1 PSB, Tanggal 15 POC, Tanggal 1 lagi PSB. Jadi otomatis sama saja kan, 2 minggu jatuhnya kan, Bu. Jadi, takaran PSB yang saya aplikasikan ke tanaman itu, Itu 1 berbanding 100. 1 berbanding 100. Dan pemakaiannya, kita campur dengan air itu, Bu. Per pohonnya tergantung pohonnya. Jadi kalau pohonnya itu udah besar gitu, Kayak jengkol tadi itu udah tinggi tuh, berapa tuh. Itu saya kocor 20 liter, Bu. 20 liter sekali itu ya, pagi. Iya, matahari gitu loh, Bu. Kira-kira jam 8, apa jam 9. Terus PSB yang saya gunakan itu, Saya jemur dulu, Bu. Kan kita simpan tuh. Berarti kan baterinya kan enggak maksimal, kan. Jadi sebelum saya gunakan tuh, Saya jemur bentar dulu. Dengan panas PSB yang saya gunakan. Baru saya campur, baru saya mengkocor. Jadi saya bikin pupu PSB itu per drum, Bu. Kocor drum gini, tinggal ambil-ambil kan. Kalau kita bikin dikit-dikit kan susah juga. Tapi kalau untuk tanaman sedikit, Ya dikalkulasikan aja, Bu. Ya kan? Kita bikin 20 liter. Kenapa, Bu? Udah main drum ya? Iya, itu. Sekalipun. Jangan main obotan aqua lagi. Nah, ini nanti. Contohnya nanti berikut kan, Habis ibu kan Bapak Luasan. Durian. Itu lebih banyak lagi. Lebih banyak liter. Woy, gila itu, Bu. Terus, ini PSB ini mungkin... PSB ini, Bu, detail mungkin semuanya itu. Detail, manfaat, segala macamnya itu ada di buku. Makanya yang belum punya buku usahakan ada. Ya, cari Pak Jimmy ya. Ya, Pak Jimmy, cari Pak Jimmy. Kenapa? Kita taunya PSB. Terus, detailnya kan banyak di sini, Bu. Kandungannya, segala macam. Aplikasinya gimana. Jam berapa bagusnya kita aplikasikan ke tanaman. Dan fungsinya apa. Itu kita di buku. Nah, kalau di sini kita kan garis besarnya aja gitu. Yang kita sampaikan gitu kan. Tapi yang poin-poinnya itu takaran lah, Bu. Aplikasi kita ke tanaman tua, ke tanaman buah. Inilah POC. Ibu ingat nggak? Ekoenzim, itu ibu bilang joss, dikasih ke tanaman, kalau dikasih ekohe kan, Bu. Ibu pernah kan? Itu saya ingat loh, Bu. Wah, kata ibu gini. Terus kasih bungkol pisang. Kasih anak pisang. Nah, saya terapkan, Bu. Ini saya bikin. Ini resep dari ibu ini. Ini nggak ada di buku, Bu. Cuma saya nangkap aja. Eh, ibu bilang gini loh. Tapi setelah saya bikin ini, ini ada bahan-bahannya ini. Bahan POC. Nggak perlu ya, Bu ya? Baca lama kali nih, kayaknya. Jadi POC sama ini selang-seling ya, Bu ya? Selang-seling. Berarti udah mengolah limba sampah. Nggak. Benar-benar. Jadi POC ini, kalau kita bikin POC biasa, itu kan untuk apa ya? Untuk supaya pecampuran dari PO... Organik ini, Bu. Kita biasanya kalau normalnya kan pakai F4, kan, Bu? Kalau yang normal gitu. Nah, ini kita pakai eco-enzyme. Eco-enzyme sama PSB, saya kasih. Satu setengah liter eco-enzyme, satu setengah liter PSB. Nah, EE yang saya gunakan ini, bukan yang bagus itu loh, Bu. Jadi kan kalau kita panen, eco-enzyme itu kan yang cantiknya di atas tuh. Yang dibawahnya itu kan yang beletak-beletak-beletak itu, Bu. Nah, itu yang saya pakai untuk bikin POC. Sama dengan ampasnya. Saya campur. Itu yang paling jauh, ya? Nah, itu yang paling jauh. Jadi ini saya campur lah. Ini mungkin bisa dibaca mungkin. Atau di apa sama teman-teman. Kayaknya di-record nggak, Bu? Ini resep, Bu, ya? Hah? Sekalian, Bu, saya resepnya kan? Ini ada di sini, Bu. Ada resepnya di sini. Mungkin bisa digunakan. Dasar ya, teman-teman? Iya, nggak. Mungkin itu, ya. Mungkin nggak tahu juga, ada rekan-rekan atau gimana, ya? Ini kayaknya, ini nggak ada di buku, Bu. Ini dari pembicaraan kita berdua, saya rekan kembali. Wah, bikin-bikin. Ya, benar, gitu. Ibu kan banyak bicara itu. Kalau ngomong kita gini-gini, gini, gitu kan. Jadi saya ingat. Saya kadang sering lupa, ya, pernah saya kasih teman itu 20 goni kompos. Sudah itu, waktu itu saya mau pindah rumah. Jadi saya kasih dia 20 goni kompos. Setelah berapa tahun kemudian, saya ke rumahnya, saya lihat tanamannya. Saya bilang gini, kompos kamu beli di mana, ya, Bu? Oh, cantik tadi. Terus, dari mana? Dia bilang, lah, aku masih mau minta lagi, loh. Itu kan kamu yang kasih. Ya ampun. Ibu kan orangnya pelupa, Bu. Pelupa, oh, gini, gini, gini. Tapi, alhamdulillah, Bu, ilmu yang... Kadang-kadang kita bicara seperti itu, itu yang cepat nangkap. Cepat nangkap di kepala. Wah, ini, nih. Eh, kata Ibu, pisangnya yang kecil-kecil, yang banyak hormonnya. Nah, jadikan pisang saya banyak, Bu. Saya babat gitu, masuk di POC. Nah, dan lanjut. Yang mudah-mudahan ini bisa nanti di apa, bikin POC. Itu untuk tanaman sayur, saya juga pakai ini, Bu. Cuma dosisnya itu kita kembangkan. Kalau tanam tua tadi itu, satu berbanding sepuluh. Untuk tanam tua POC. Tapi kalau untuk sayuran, itu bisa satu berbanding 20, bisa 30, tergantung dengan tanaman. Itu nitrogennya yang banyak, ya, Bu. Jadi daunnya bisa jadi hijau. Kalau POC, nah. Ini nih terakhir. Ini asap amino. Inilah asap amino. Ini fungsinya untuk pemanis buah, ya, Bu, ya? Untuk besarkan buah. KCL, ya, Bu, ya? Enggak. Otomatis, ya, ya. Manis juga, ya. Biasakan kalau kita dari yang kita beli yang jadi itu, kan dia besar. Besar tapi tawar, kan, gitu. Iya, iya. Tapi ini besar nanti, dia kurih. Apalagi kita rajin, ya, tabur rumput ke bawah pohon, ada PSB-nya. Nah, itu dia akan enak, gitu. Ada perubahannya, Bu, ya? Nah, ini juga. Saya juga, ini aplikasikan ke tanaman. Kalau nggak salah, Ibu juga bilang, ya, itu di saat tanaman kita mau berbunga dan berputih. Apa benar, nggak, Bu? Nah, terus Ibu sarankan juga saya untuk diaplikasikan bateri jantan. Nah, itu yang belum saya bikin. Itu supaya tanamannya itu buahnya lebih besar dan manis. Siap, saya beli lori, Bu. Kenapa, Bu? Siap, saya beli lori. Siap, saya beli lori. Nah, inilah yang apa? Di sini, ini detail segala macam manfaat dan cara aplikasi semuanya itu ada di buku ini juga, halaman 16. Jadi, teman-teman kan tinggal, wah, ini apa ya? Ini apa? Jadi, bisa ini. Jadi, buku ini ibarat buku pintar. Buku pintar tanaman. Ini simpel, kan? Tapi efektif banget. Benar, benar. Ini simpel banget dan mudah dimengerti. Nah, inilah. Ini, Bu. Tanaman hias. Jadi, PSB itu saya aplikasikan untuk semua tanaman, Bu. Apa tanaman hias, terus tanaman buah-buahan, sayur, bahkan ke kolam. PSB. Itu ikannya, itu, Bu, segar, Bu. Jadi, apa itu? Dagingnya juga kurih, itu ikan lele. Saya kan sebulan sekali saya aplikasikan itu. Ke kolam, kan? Jadi, ikan lele itu selama ini saya males makan, kan? Tapi setelah ada PSB-nya, itu enggak ada amisnya, Bu. Terus kolamnya itu enggak ada amisnya juga. Kalau lele itu kan amisnya luar biasa juga. Kalau di luar negeri, PSB khusus untuk kolam. Khusus untuk perikanan. Berarti airnya juga bagus untuk penyiraman, kan, Bu? Iya, iya. Ini, apa? Ini saya menggunakan PSB juga untuk tanaman hias. Ini bunga dari Bu Ita ini. Bu Ita dari Tanjung Barat. Udah cantik. Bunganya namanya Melati Holland. Nah, ini bunga-bunga yang saya pakai itu PSB. Itu akarannya 1 berbanding 200 sampai 300. Nanti penggunaannya misalnya 2 bulan sekali. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ciram gitu. Jadi, enggak detail. Enggak, oh harus gini. Enggak. Yang namanya bunga, wah, pantas disiram. Terus, takaran juga tergantung bunganya juga. Berapa yang kita kocorkan, kayak gitu kan. Kalau bunganya kecil, eh, kecil juga. Kalau bunganya besar, ya dibanyain pengocorannya. Ya, udah. Nah, inilah galeri ya, Bu. Inilah tanaman. Inilah hasilnya. Setelah diaplikasikan itu PSB. Ada lengkeng, ada matoa, ada apa. Ini banyak lagi. Ada jeruk juga. Jadi, enggak saya masukin semua nih. Nanti semuanya habis waktu. Waktunya kan semua 20 minit. Sekarang masih beli kohe lagi, enggak? Kohe sapi, Bu. Kalau itu bikin POC. Kohe ayam, enggak beli lagi. Enggak. Saya enggak pakai itu, Bu. Katanya banyak hama ya, Bu, ya? Iya, enggak pakai. Nah, jadi saya enggak. Karena ayam sekarang udah aku lompat semuanya. Saya enggak pakai. Saya pakai kohe sapi aja sekarang. Terus, kohe sapi pun enggak bau. Enggak terlalu bau. Di POC yang saya bikin tadi itu, Bu, enggak terlalu bau kali, Bu. Biasanya kan baunya kemana-mana, kan? Atau pengaruh dari apa ya? Ekoenzim apa juga kurang tahu juga. Ekoenzim, ampasnya apa yang butet-butet itu. Oh, jadi butet itu yang bikin dia enggak bau ya, Bu. Mungkin juga itu. Nanti kalau umpamanya musim hujan, kohe-kohe itu kalau masih enggak bisa bilang bau, ya campur ada dengan air kelapa. Supaya, apa itu bukannya? Yang disangkan bau lebih jauh. Ini kebun saya mungkin bagi teman-teman yang di Batam lah ya, Bu. Mungkin kalau ada waktu, mampirlah. Kita bisa silaturhami, kita bisa sharing ilmu. Cuma dalam keadaan sekarang ini ya, Bu. Dulu sering kan, Bu, kita ngumpul. Tapi jaga jarak ya. Jadi sekarang ini susah, Bu. Mungkin nanti kalau COVID-nya udah berlalu, udah pergi, dan mudah-mudahan lah COVID-nya cepat berlalu, kita bisa ngumpul lagi, kita bisa bicara-bicara. Ya tanaman aja, kalau kita satu hobi dengan tanaman yang dibicarakan, ini pasti tanaman aja, Bu, ya. Enggak lari kemana-mana. Ini di saat yang paling senang itu adalah di saat tanaman yang kita rawat, yang kita pelihara, kadang-kadang kita ajak bicara, itu udah berbakti, Bu. Di saat kita memetik itu ada rasa kepuasan sendiri. Ini tanaman, saya yang udah berbakti. Cukup sekian, Bu. Terima kasih. Mungkin mohon maaf. Mungkin ada yang kurang penyampainya, atau yang kurang berkenan. Mungkin ada yang kurang, mohon koreksi dari Bu juga. Dan mudah-mudahan presentasi yang singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.